Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alim Muhammad. Assalamu alaika ayyuhannabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala ala ima dil hadhi nal muhdiyin. Assalamu ala jamui anbiya ilahwa rusulihi wa malaikatih. Assalamu alaina wa ala ibadillah isu'alihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Majulahijabi TV Yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah Kita lanjutkan bahasan kita tentang Risalah Al-Walayah Bahwa pengenalan diri adalah jalan terbaik Menuju kedekatan pada Allah atau menuju walayah Dan kita masih ada pada penjelasan Tentang hadis nasihat Imam Ja'far Asyadik Salamullah Alayh Pada Unwan Al-Fasri Bahwa ada tiga hakikat ubudiah Yang ada pada diri kita Dan Imam Ja'far Asyadik Salamullah Alayh Menasihatkan pada Unwan Al-Fasri Untuk pertama-tama mencari Menemukan hakikat ubudiah Dalam dirinya Dan yang pertama Yang sudah beberapa kali Kita bahas adalah Tentang bahwa Bahwa seorang hamba itu tidak melihat pada dirinya Dalam apa-apa yang dikaruniakan Allah Padanya pemilikan Karena hamba itu tidak ada baginya pemilikan Hamba-hamba itu melihat harta Sebagai harta Allah Mereka akan meletakkannya Dimana saja Allah perintahkan untuk diletakkan Kita sudah membahas tentang derajat-derajat infak Yaitu infak ilmul yakin Ainul yakin dan hakul yakin Mengenai hal ini Atau berkenaan dengan hal ini dan hari ini Malam 29 tulijah Malam Jumat yang sangat mulia Masih dalam suasana bulan walayah Bulan kemuliaan keluarga Nabi Alayhimussalam Bulan dimana di dalamnya ada Yaumul Mawadah Yaumul Arofah Yaumul Ghadir Dan Yaumul Mubahalah Kita masih akan meneruskan pembahasan Tentang infak ilmul yakin Ainul yakin dan hakul yakin Bagaimana agar seorang hamba Bisa mencapai keadaan Yang disebutkan Imam Jafar As-Saudik Salamullah Allah ini Yang menurut Ayatullah Muhammad Bakir Tahriri Ini adalah derajat infak Hakul yakin Setelah kita bahas pada minggu sebelumnya Bahwa yang pertama adalah Memudawamahkan sodakoh Sodakoh ini Sedapat mungkin dijadikan aktivitas sehari-hari Kita upayakan tidak ada hari Tanpa sodakoh Dan bagi yang Allah tidak berikan Keluasan dari sisi harta Mengikuti dari petunjuk Imam Jafar ini Intinya Adalah apa saja yang dikaruniakan Allah padanya Jadi Tidak hanya harta berupa material Bisa harta berupa ilmu Ya berikan pada yang berhak Bisa harta berupa kesehatan Ya tularkan pada yang kurang sehat Bisa harta berupa kegemaran untuk berolahraga dan pola hidup bahagia Ya ajak orang lain untuk hidup bahagia Ya tebarkan salam Ya menjawab salam Karena segala kebaikan Semua kebaikan sebenarnya adalah sodakoh Semua pemanfaatan dari apa yang dikaruniakan Allah pada diri kita Untuk membahagiakan sesama pada dasarnya adalah sodakoh Bila ada seorang yang kebingungan jalan Dan bertanya padahal kita sedang agak sibuk atau sibuk Kita sempatkan menjawab pertanyaannya dan menunjukkan jalan Insya Allah itu juga adalah sodakoh Bila ada seorang buta yang hendak menyebrang Dan kita sempatkan untuk mengantarnya Menggandeng tangannya Menyebrang jalan raya yang ramai Insya Allah itu juga adalah sodakoh Berikutnya minggu lalu juga sudah kita bahas bahwa Sodakoh adalah momen murokobah Murokobah Allah itu maha mengawasi kita Walaupun Allah tidak pernah bisa kita lihat dengan penglihatan lahir apapun Tapi sodakoh Bagi orang yang beroleh taufik Mudah-mudahan kita Mohon balai imam zaman di bulan yang mulia ini Mendoakan kita semua dan keluarga agar beroleh taufik Dan bisa merasakan kehadiran ilahi Melalui kehadiran kekasihnya yang paling agung Yaitu kanjeng nabi sallallahu alaihi wa alihi wa salam Dalam sodakoh Sodakoh adalah momen murokobah dan muwajah Dengan kanjeng nabi sallallahu alaihi wa alihi wa salam Nah kita pada minggu ini akan melanjutkan bahasan ini Masih dalam tema bagaimana Kita mencapai apa yang dinasihatkan oleh imam Ja'far as-sallallahu alaihi wa salam Yaitu menemukan salah satu hakikat ubudiyah dalam diri kita Dalam hal infabak dan sodakoh Dalam hal kesadaran penuh bahwa semua Apa yang seolah-olah kita miliki itu Sama sekali bukanlah milik kita Menuju bulan syahadah Yang mungkin adalah besok malam Atau dua malam lagi Yaitu bulan Muharram Bulan duka keluarga nabi Imam Hussein sallallahu alaihi Dan keluarganya Dan para sahabatnya Para syahid di Karbala Para tawanan keluarga nabi Garafan suci telah menunjukkan pada kita Dan memberi tolah dan agung bahwa Apapun hanyalah milik Allah Dan telah mereka infakkan Mereka berikan seluruhnya Pada Allah Tanpa sisa Ali Al-Aswar Dipersembahkan juga oleh Imam Hussein Salamullah alaihi Ali Al-Akbar Dipersembahkan juga oleh Imam Hussein Salamullah alaihi Sayyidina Al-Fadil Abbas Kekasihati Imam Hussein salamullah alaihi Telah dipersembahkan juga Tidak ada yang tersisa Sekiranya Aku Kata Imam Hussein Masih ada Apa yang bisa ku persembahkan padamu Maka akan ku persembahkan Ini seingat saya Ucapan dari Sayyidusuhada Salamullah alaihi Menjelang syahadahnya Jadi para ahli Karbala Bersama Imam Hussein Salamullah alaihi Telah mencapai Mungkin fakha kuliyakin Dalam taraf yang tertinggi Yang tidak bisa dibayangkan lagi Sehingga Menurut Seorang ulama Tentu ini berdasarkan pada riwayat Bahwa Para syahid di Karbala itu Yang mencabut nyawanya Tidak diwakilkan Allah Pada malaikat mu Tapi langsung Sang maha kekasih itu sendiri Sang maha Pengasih dan penyayang itu sendiri Yang mencabut nyawa mereka Karena demikian tinggi Kemuliaan mereka Kembali pada Bagaimana menuju Infak Hak kuliyakin Saya ingin kembali Membacakan Surat At-Tabah Ayat 103 Bismillahirrahmanirrahim Khuz Min ambalihim Sodakoh Nah ini Kalau mengikuti Dakoh Ikul Quran Dari guru kita Semua yang kita cintai Gus Miftah Beliau Selalu mengingatkan kita Untuk berhati-hati Bahwa khuz disini Ini adalah kalimat perintah Untuk bentuk Kedua tunggal Karena Al-Quran ini disampaikan Diturunkan pada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berarti ini perintah Langsung pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ambillah dari harta-harta mereka Sodakoh Jadi ini perintahnya Langsung pada Nabi Oleh karena itu Ayatullah Jawa Diamuli Mengatakan bahwa Pada saat Ada seorang Meminta bantuan Kepada kita Pada hakikatnya Tangannya itu adalah Tangan suci Kekasih Allah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Secara lahiriah itu Tidak nampak sebagai Tangan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi Tangan itu menjadi Manifestasi Tangan Nabi langsung Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mengambil Harta-harta kita Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha ilahu Wallahu Akbar Wala kaula Wala kuwata Ila billahil alihi Al-Azim Tutoh hiruhum Nah ini menarik Dengan zakat itu Kamu membersihkan mereka Jadi ini yang membersihkan Ini adalah Kanjeng Nabi Wartusakihim Dan yang Dan menyucikan mereka Jadi yang Membersihkan Dan menyucikan mereka Itu adalah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha ilahu Wallahu Wallahu akbar Wala kaula Wala kuwata Ila billahil alihi Al-Azim Awamu sholli Allah Sayyidina Muhammad Wa ahli Sayyidina Muhammad Betapa Banyak sesal Di hati saya Tentunya Ketika Memahami Persoalan ini Karena betapa Sering Mungkin Tangan Kanjeng Nabi Sudah ada Di depan saya Berapakah Yang saya jawab Dan berapakah Yang saya tolak Ya Rasulullah Maafkan Kami Atas Hati kami Yang buta Dan selantiasa Tidak mengenal Kehadiranmu Dalam Segenap Kehidupan kami Dan lebih lanjut Dan berdoa Ini masih tetap Menggunakan Fi'il Amar Untuk bentuk Ketua tunggal Ini perintah Allah Untuk berdoa Kepada mereka Yang melakukan Sotakoh Inna Sesungguhnya Solat Doa kamu Atau Salawatmu Sakanun Lahum Sesungguhnya Doa kamu itu Ketentraman Jiwa Bagi mereka Jadi salah satu Dampak langsung Sotakoh yang Ikhlas Dan Benar Itu adalah Kesempurnaan jiwa Sakanun disini Diterjemahkan Ketentraman Saya memahaminya Juga sebagai Salah satu bentuk Kesempurnaan jiwa Sebagaimana Seorang bayi Kalau Dia menangis Kelisah Dan didekap Ibunya Kemudian Dibuai Ini kanjeng Nabi Langsung Yang membuai kita Dia adalah Orang tua Sejati kita Sallallahu alaihi wa'alaikum Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wa'alaikum Dan keluarganya Yang suci Alaih wa'alaikum Dalam orang tua Sejati kita Doa mereka Akan menjadi Kesempurnaan Bagi jiwa Kita semua Wallahu sami'un alim Dan Allah Maha mendengar Lagi Maha mengetahui Saya belum tahu Bagaimana Keindahan Ayatullah Jawa Diamuli Dalam tafsir Tasnim Misalnya Untuk Menjelaskan Hal ini Hanya mendengar Percuplian Penjelasan Beliau Saja Bahwa Sebenarnya Tangan orang-orang Yang minta Bantuan pada Kalian itu Adalah Tangan Nabi Sallallahu alaihi wa'alaikum Itu Sudah Merubahkan Suatu hal yang Amat luar biasa Jadi ini kembali Kepada Sodakoh Adalah Momen murokobah Dan muwajah Dengan Nabi Sallallahu alaihi wa'alaikumsalam Pada Pada saat Ada Sahabat kita Atau Sesama Muslim Atau Sesama Manusia Yang Membutuhkan Bantuan kita Baik dari sisi Harta Fisik Maupun Harta Non-fisik Seperti Membutuhkan Penjelasan Membutuhkan Nasihat Suami istri Bertengkar Yang membutuhkan Untuk Didamaikan Seorang dokter Misalnya ada Pasien yang Membutuhkan Nasihat Agar mereka Itu Sembuh Betapa indah Bila momen-momen Seperti ini Kita pahami Bahwa Ada Tangan Suci Yang Di Alam Hakiki Akan Menyambut Sodakoh Sodakoh Kita Dan Setelah itu Pastikan Nabi Sallallahu Walaikum Menaati Perintah Allah Bahwa Beliau Mengambil Sodakoh Kita Ini adalah Untuk Menyucikan Diri Kita Membersihkan Diri Kita Dan Akan Berdoa Untuk Kita Dan Sungguh Doa Salah Satu Jiri Sodakoh Yang Benar Dia Akan Mendatangkan Ketantraman Hati Dan Kesempurnaan Jiwa Setahap Demis tahap Menuju Hakikat Pengenalan Diri Kita Sendiri Yang Disebut oleh Atullah Bagir Tahriri Sebagai Makom Infak Hakul Yakin Sesuai Dengan Penjelasan Dikasih Hati Kita Maulana Imam Ja'far Asyadik Salam Alai Saya Ingin Mengakhiri Majelis Singkat Ini Dengan Mengutip Salah Satu Kisah Bagaimana Imam Ali Salam Alai Melakukan Infak Pernah Seorang Fakir Datang Dan Meminta Bantuan Kepada Ali Bin Abi Tolik Alaihissalam Imam Ali Alaihissalam Berkata Kepadanya Demi Tuhan Kami Tidak Memiliki Sesuatu Di rumah Orang Fakir Itu Berkata Jika Engkau Membuatku Putus Asa Maka Allah Tidak Akan Memaafkanmu Dari Kiamat Nanti Mendengar Itu Imam Ali Bin Abi Tolib Alaihissalam Menangis Terseduh Dan Menyuruh Kambar Pembantu Imam Ali Alaihissalam Membawakan Baju Perangnya Dan Memberikannya Kepada Sang Peminta Kemudian Kepada Lelaki Itu Beliau Alaihissalam Berkata Ketauilah Nilai Baju Perang Ini Karena Dengan Baju Perang Inilah Aku Berdiri Di Hadapan Musuh Dan Dengan Baju Ini Juga Aku Membuat Rasulullah Sallallahu Alaih Wa'alaik Sallam Bahagia Dan Senang Kambar Berkata Baju Perang Ini 20 Dirham Dan Jumlah Itu Sangat Banyak Bagi Seorang Fakir Wahai Kambar Sekiranya Aku memiliki Emas Dan Perak Sebanyak Dunia Ini Maka Aku Akan Bahagia Jika Dapat Menginfakannya Di jalan Allah Kemudian Diterima Olehnya Karena Allah Subhanallah Akan Menanyakan Nikmat 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 Pegas Imam Ali Alaih Sallam Subhanallah Alhamdulillah Wala Iblah Ilallah Walau Akbar Alhamdulillah Muhammad Wa Ali Muhammad Alhamdulillah Hirabil Ahlamin Marilah Kita Tutup Majelis Malam Jumat Di Bulan Tulijay Mulia Ini Dengan Mengirimkan Seluruh Pahala Majelis Sini Bagi Tanjang Nabi Sallallahu Alhamdulillah Dan Keluarganya Yang Suci Dan Keturunannya Dan Keluhurnya Yang Suci Duga Para Nabi Para Sulehin Para Sitiqin Dan Seluruh Kaum Muminin Dan Muminat Muslimin Dan Muslimat Terutama Juga Pada Kedua Orang Tua Kita Mari Kita Sebut Nama Mereka Masing-masing Dan Seluruh Guruk Guruk Kita Baik Yang Masih Hidup Maupun Yang Telah Meninggalkan Kita Terutama Pada Allah Yerham Sajal Al-Din Rahmat Beserta Ibu Iskartini Setusin Al-Habsi Setusin Al-Jufri Dan Seluruh Guruk-guruk Kita Yang Lain Juga Seluruh Saudara-saudara Kita Yang Telah Meninggalkan Kita Terutama Juga Pada Bapak Barudin Bintangsi Yang Baru Meninggalkan Kita Semua Ayah Anda Dari Pak Ketua Bapak Samsudin Barudin Mudah-mudahan Pula Melalui Majelis Semua Yang Kesulitan Dipecahkan Kesulitannya Semua Yang Punya Hajat Dikabulkan Hajatnya Kita Semua Juga Permohon Diampuni Seluruh Dosa Kita Dan Keluarga Kita Dan Orang-orang Yang Kita Kasih Melalui Majelis Ini Dan Seluruh Kebaikan Allahumma Adhilna Fikuli Khairin Adkhol Tabihi Muhammadan Wa Ala Muhammad Wa Akhricna Minkuli Syairin Akhrusta Mindhu Muhammadan Wa Ala Al-Fatiha Tasbikuhu Salawat Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ali Muhammad A'us Subhinah Masyid Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ali Muhammad Fil Awalin Salli Ala Muhammad Wa Ali Muhammad Fil Akhirin Salli Ala Muhammad Wa Ali Muhammad Fil Mala'il A'la Was Salli Ala Muhammadin Wa Ali Muhammad Fil Mursal Allahumma'ati Muhammadan al-wasirata wa syarufa wa darajat al-gabirah Allahumma'inni amantubimuhammadin walam aroh Wala tahrimni yaumal kiamati rukyatah Barsukni sohbatah Wadawafani alamillatih Waskini min khawdi masruban lowiyan Sa'i honhanian La'asma'u ba'dahu abada Inna ka'alakullisyain qadir Allahumma'fakama'amantubimuhammadin walam aroh Fa'arifni filjinani wajhah Allahumma'balik ruhaa Muhammadin anni tahiyyatan qasiratan wasalamah Wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi sayyidina Muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin Wa mataufiki illa billah Alaihi tawakaltu Wa ilaihi unib Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh